Ini jam berapa sekarang? Mas Aldi Kita ini udah nunggu dari tadi Udah 2 hari kita begini terus nungguin kamu Gak usah ke belakang gak ada Cukup situ Kayak begini mau jadi caleg Jadi caleg itu udah harus on time Gak boleh sombong Lo ngerusak lagi Udah telat Terus sombong banget Udah gitu ngerusak Nanti lo merusak rakyat lo Lo jadi caleg tuh harus menjadi contoh yang baik Mas Aldi Tepat waktu Gak boleh sombong Jangan sampe merusak kepercayaan rakyat Keren banget lo gue Iya mama Apa papa? Halo sahabat-sahabat CV kita kedatangan Seorang ini adalah multi talent Aku bilang ya multi talent Eh maul Lo jangan marah-marah ya Gue ini belum duduk di Senayan Kenapa lo marah-marahin? Lo marahin Harusnya lo marahin yang udah duduk di Senayan tuh Jangan males Jangan sombong Karena kita jaman sampe mengulang hal yang sama Lo belum jadi wakil-wakil Kita juga marah-marahin gue Ya apa? Lo di sinetron apa sih? Gak tau Bisikan caleg jangan-jangan ya Hahaha Aldi Tahir Maul bersik Maul bersik Gak apa-apa Gak bisa mau pohon ya Sama-sama cantik Emang gue gak bisa mau pohon Gue masih cinta sama Doi Persik Waduh CLBK Kita lama gelbek-gelbek Hahaha Eh bini lo cantik ya Anak lo cantik ya Iya masa bini gue ganteng? Oh iya betul Gak usah diperpanjang Gak usah diperpanjang Gak usah diperpanjang Gak usah diperpanjang ya Nanti gue tau lo bakal kepanjang kemana Udah li maul Gue ini sama bedu Insya Allah yang kepilih gue Bedu nyalek kan? Iya Siapa yang mau milih dia? Bro Gue Tuan-tuan temen gue lagi kuping Lu nyoblos bedu apa nyoblos gue? Jujur Gue dicoblos aja Cantik Ya kasih iya loh Bener Emang enak dicoblos Gue guri Nyoy Hahaha 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 Marilah seluruh rakyat Indonesia Pandanganmu ke depan Gue tau ini gak Kalo disini kalo mau nyanyi Coba nyanyi lagu ciptaan lo dong yang baru Oke nama acara apa? Kode Konde Kode Coba Kode I love you so much Atshiyyyyyy Insya Allah Aldi Thaher jadi anggota DPR Jadi korpusir pindah negara Hahaha Ini mas Aldi terinspirasi apa tiba-tiba nyale Kan selama ini kalo aku udah toxic man ya Mas Aldi gitu ya Gue panggil mas apa siapa sih? Gue panggil lagi gue Om Aldi Om Aldi Gue ini om-om senang Ngapain Ngapain sih Masuk rumah orang Gak ada sopan Buka sepatu Lu serius dulu bisa gak Ini kan ceritanya Mau jadi caleg dan serius nih sekarang Ini gue serius Ngapain gue pake baju Peridu Iya iya Gue tau Akhirnya sekarang Bener-bener Memperlihatkan Ingin menjadi Caleg Tapi ada masalah disini Gue tau lagi Lu pake parfum apa Yaudah mahal deh parfum lo Enggak ini parfum reveal Enggak iya tapi revealnya kan mahal Gue tau Apa Ombre kan Ombre nomornya om bro Iya iya kan Itu parfum lo udah mahal Banyak duit deh sekarang ya Justru gue mau nyari duit disini Kalo ada duit Ngapain kita nyalek Iya kamu bisa nyalek Berarti kamu punya uang dong Justru karena gue gak punya uang Gue mau nyalek Supaya digaji rakyat Oh bisa dicaya ya Demi nyalih gaji rakyat ya Sekarang digaji rakyat aja Padahal gak tau Ini paradigma yang harus dirubah Oke Nyalek itu justru karena si Para caleg itu BU Bener BU Karena apa Kita nanti digaji rakyat Oke Mengabdi Gue ini sekarang lagi melamar kerja kepada rakyat Oke Ya bismillah Gue minta doa ibu Udah Gue harus tujum kaki ibu Cium pipi istri Mantan istri gak boleh dicium pipinya Ya jantawa loh Gak bisa jadi nanti Salahnya dimana Ya emang gak boleh Mungkin juga sempet bikin lagu Soal itu yang lagi seru ya Yang mana BK 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 Aduh gak usah lo lupa Udah gak usah gak usah Gak usah lo skip Saya bikin lagu banyak Gak usah lo lupa Iya Bapak setiap apa Masih bikin lagu soalnya Iya kan Ya juga sih Oh enggak ya Belum transfer saya gak bikinin lagu A Transfer Kan padahal prase band ya dulu kan Prase band Apa bang namanya Saya yang mecat Irwansyah saya Jadi siapanya Mas Aldi Irwansyah Irwansyah Rafi Ahmad Iya Apa namanya bandnya Radio Radio Iya Kenapa radio Karena bukan TV Bro Ini parah nih Tenang tenang Eh acara gue tuh acara yang serius loh Saya politisi loh Tolong anda lebih serius tinggi Saya politisi Saya puisi sisi Ya tapi Cucu ya Saya ini maju nyalek Karena BU Buat pepok anak Ya selalu kayak gitu Apa-apa buat pepok anak Terus lo pikir Pak Jokowi kerja bukan buat Kaisang Bukan buat istri Iya Itu adalah hiasan Pengabdian Kerja keras Orang suami dan ayah Ya tapi kan menurut kerja Kamu bakal kerja-kerja-kerja Enggak Daripada gue ngepek Mendingan gue nyalek Kamu tuh dengan nyalek seperti ini Orang kan akan melihat Yang namanya kamu nyalek Kamu akan menjadi wakil rakyat mas Iya Iya kan Kamu wakil rakyatnya kayak Kamu kayak mana rakyat-rakyatnya Alhamdulillah Kalau dua nyalek Gak perlu modal uang Modal bismillah Oke Karena justru gue kan bekerja Amar kerja kepada rakyat Nanti kerja gue bagus Kinerja bagus digaji Kalau gak bagus Korupsi dipecat Bahkan masuk penjara Nah usbillah Jangan sampai ya Kalau gue mau ngapain Pilih aja dulu Oke Aku gak nanya ngapain ya Tapi sekarang yang jadi Jadi korbuser nanya Si Aldit Tahir ngapain Nanti kalau jadi anggota DPR Iya Gak ini yang mau aku tanya Kamu kan mewakili Harusnya kan yang namanya nyalek itu Mewakili satu partai Iya Nah kenapa kamu mewakili Jadi udah sempat satu partai Iya kan Tiba-tiba PBB kan awalnya Oke 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 Eh saya jawab disini Soto gebrak Iya soto gebrak Kirain itu Apa namanya Subur ini gaya kamu Buka Oh itu udah Udah lama ya Udah gak gebrak-gebrak Kamu gak maul Kenapa Aldit Tahir ini Mewakili seluruh partai Ya gak bisa dong Maksudnya di setiap partai Ada yang muka kamu Yang gak bisa Sementara partai itu kan Beda visi misinya Kamu google aja Udah banyak partai ada muka aku Tapi Kan kamu punya visi misi Harus ada yang sama Dengan sebuah partai Gak bisa Sama visi misinya Membangun Indonesia sejahtera Iya itu mah Nah kalau masalah pilihannya Aldit Tahir di partai A B Sekarang saya partai Perindo Oke Ya kan saya udah ngundurin Partai yang lama Emang udah mundur? Emang udah mundur? Udah mundur belum? Nah ini saya mundur Di lama-lama gue dikompas Yang ada jadi serius nih Udah mundur belum? Ya itu gue aja tanggalnya Enggak Udah mundur belum? Tanya aja yang Tempat gue mundurnya Iya tanya kamu dulu dong Kamu udah mundur belum mas? Tadi kan gue udah jawab Udah Insyaallah Udah Insyaallah Ya betul Harusnya udah gak ada masalah Tunggu kamu mundur dulu Baru kamu bergabung Di partai yang satu sekarang Atau kamu Masih di kaki yang Partai yang satu Kamu pindah ke partai yang ini Ayo Saya juga bingung What? Kenapa bingung? Ya karena kita masih di dunia Belum di surga Jadi emang dunia tempat bingung Nanti kalau udah di surga Baru udah gak bingung lagi Oh iya Berarti kan itu udah Udah gitu Kan itu belum gitu Jadi gimana Aku tuh dikubur Ya kan nanti Nanti Surga neraka juga Mesti nanti Tapi jangan salah Kita nyalek Kita maju Jadi dokter Jadi presenter Penya radio Jadi artis main sinetron Itu tujuannya Buat ke akhirat Nah jadi Kalau ditanya Adi tahir mau nyalek Insyaallah buat masuk surga Insyaallah amanah Bener Pilih aja dulu Semua Gini Jangan bilang pilih dulu Semua yang namanya calek Ketika belum terpilih Akan mengatakan hal yang sama Semua untuk rakyat Bagus Ya terus Dia ngomong Ya semua ini bukan untuk rakyat Semua ini bukan buat nyari Ridha Allah Yang ngapain amanah Ya kan gak mungkin Iya siapa tau Siapa tau dengan yang lebih jujur Ini parah Ini bukan sumuzon Kan aku bilang siapa tau Kalau kita jujur Kita jujur Waspada boleh Tapi kita harus husnuzon Positive thinking Terus kamu pikir Mbak Puan itu Ngelempar-lempar kaos Karena apa mau tau Kenapa Kalau dibagian ototu Kurubun malah nanti Kesian orangnya capek Oh iya betul Pengap Daripada gak dibagi kaos sama sekali Maksudnya gak dilempar ya Positive thinking aja Ini jangan-jangan Mau anak ke sana nih Mau ke partai yang satu lagi nih Saya ini anak keibu Menggawati ya Saya adainya Mbak Puan ya Jelisnya gue lagi pake baju peri Indo Lah iya kan bukan di partai yang ini Kalau Mbak Puan sama Bumega Mbak Puan kan ketua dari PRRI sekarang Berarti kan dia ulil amri kita Iya Tapi kan dia Iya Iya Saya banyak unik Ampe kece juga unik Iya Ambo ko Maju caleg Belajari Mbak Puan Alhamdulillah Oh Tapi kenapa gak di partainya Mbak Puan Ya suka-suka saya Tapi udah pas Kaudar Allah Kenapa kamu gak gabung peri Indo Enggak deh Aja Yaudah aku aja Ini Pak Haritanu liat loh Iya makanya Pak Haritanu insya Allah Dia mau gabung Aku gak bilang Aku Aku juga bilang Aku gak deh Aja Dan aku belum bisa untuk Nah ini bukan soal ngajak Panggilan hati Sebetulnya Kalau panggilan hati Semua orang pasti ingin Gitu loh Menurut aku ya mas ya Tapi kan Menanggung yang namanya Tanggung jawab sebesar Satu Satu negara Atau satu daerah Tanggung jawabnya ke siapa? Ya kan ke Tuhan Yaudah Sekarang itu tanggung jawab yang sangat besar Sekalinya kita tidak bisa melaksanakan tanggung jawab kita itu Gimana? Cakep cocok kamu udah gabung peri Indo Cocok udah nih Serius tuh Ini serius mas Kurang serius apa? Nih Dengerin ya Bismillah Kalau tanya Alita Her kenapa Kamu Lompat-lompat partai Iya Iya Gak apa-apa Tapi ini udah lompatan terakhir belum? Insya Allah Disini? Insya Allah Oke Balain aja Benar Insya Allah Nah terus kenapa? Kalau gak salah kemarin dijual-jual Sambil ngejual baju partai Bagus kan Orang mau dimana dibagi Ambo orang awa Oh karena orang awa Baginda Rasul seorang pedagang Iya Lebih baik pedagang daripada mencuri Iya Iya udah Aku jual Jual kaos Kalau laku Uangnya buat Aku sosialisasi Oh jadi itu untuk muter Untuk muter kampanye kamu nanti Iya nih Onde mande Kok kudonya Barana Kok kambian Jaman yusuk Kalau iyo Saya lu anak Alker dan jaman nantu Ranca mana Kenapa gak bikin yang lain Udah-udah kan Ini kan banyak banget Ini bisa-bisa bikin film Waktu itu Apa? Ada bisikan jenazah dua Mau keluar Kok gue gak diajak sih Lu gitu Aku bikinin film Jujul bisikan janda Mau Ya udah kita sekarang Ngobrol serius Kenapa kamu nyari uangnya Enggak dari Kan kamu bisa Apa namanya Bikin film Bikin lagu Gitu kan Mau bermanfaat Untuk Indonesia Di tempat yang lain Makanya kamu jadi jual Kaos partai Kaos partai Nyalek dong Oh iya-iya nyalek Tapi kelas partai Kenapa kamu jual Sama aja Kayak Teh Meli Teh Meli kan Pencipta lagu Dia sudah bermanfaat Untuk Indonesia Bikin orang terhibur Dengan lagunya Ya terus dia mau mengabdi Oke Yaudah Jawabannya sama semua Sama Mbak Puan Pak Bamsud Sama Mbak Calek-Mbak Calek yang lain Oke Justru Masya Allah ya Orang yang berani maju nyalek Saya apresiasi Setuju gak? Setuju Karena kan butuh Keputusan hidup yang besar Dan keberanian juga Saya tawaran nyalek ini Udah dari Hampir 10 tahun yang lalu loh Saya belum putuskan Iya Kenapa? Ya karena Belum kodar Allah Belum panggilan hati Allah belum ngegerakin Ada sekarang Insya Allah gitu Ini kan persaingannya Sama Fikri Prasetyo ya? Enggak dong Di Dapil Gak ada persaingan Jadi? Kalau untuk membangun Indonesia Itu gak ada persaingan Yang ada kita bersama-sama Membangun Indonesia Iya kan Maksudnya Yang saat itunya iya Tapi kan ketika pemilihan kan Sama-sama di Dapil Beda Dapil Bukannya sama ya mas? Beda Beda ya bukan? Mas Aldi di Jawa Barat ya? Saya Nah ini baru dapet info lagi Insya Allah Jawa Barat 7 Ya saya Tunggu arahan pak Ketung aja udah Oh gitu Oke Insya Allah ya Dan semua itu kodar Allah ya Sama seperti Nah saya klarifikasi di Kompas TV I love you so much Kompas TV I love you so much Kompas TV Tetap semangat Wah-wah Apa ada mau apa Tadi mau bilang apa? Kan banyak orang bertanya Iya Saya juga terima kasih Kompas TV Udah memberitakan Alita akhir nih kok Sebenernya bukan dua partai Oke Gak bisa juga dua partai Gak mungkin Kalaupun mungkin Ya mungkin tunggu di Amandemen undang-undang dulu ya Tapi kan kalau orang maju Pilkada Itu kan ada koalisi partai Iya Pilpres juga koalisi partai Ya mungkin Untuk Pilpres atau Pilkada Pilih Satu partai Ya Saya memang last minute Saya Pindah ke Perindo Bismillah Dari DPRD Partai PBB DKI Jakarta Saya Istiqhara dulu loh Itu gak Pindahnya itu gak Pindah Udah kayak orang Pindah dari sini ke sana aja Iya gak tiba-tiba lah Ya tiba-tiba juga Saya Istiqhara Dan Ya kodarullah Makanya saya selalu bilang Ini kodarullah Tapi tetap PBB itu adalah rumah saya Oke Ya tempat saya belajar guru disana Saya juga udah pamit sama Pak Sekjen Sama ketua DKI Ya memang mengagetkan Bukan mereka aja yang kaget Saya juga kaget Secara Gimana sih Mereka kaget Dia masuk Masa dikaget Jadi yaudah Nah sama kayak orang mau menikah nih Misalnya nikahnya sama Dewi Mau nikah sama Dewi Toto-toto nya Allah ngasih jodohnya lain Nikahnya sama Dewa Eh gak mungkin juga ya Ya jangan dong Ya kalau Dianya Cewek Ya gak mungkin ya Bingung kan Intinya gitu Bingung gue Intinya nikahnya misalnya sama Maul Toto nya hari ha Sama Dewi Sama Dewi Oke Rezeki jodoh maut Rasia Allah Ya makanya aku Sekali lagi Kalau memang Ibaratnya Ini kan Saya juga baca berita Dari Partai yang lama Sehingga maaf Lair batin Kalau ada Salah-salah kata Perbuatan Intinya itu Saya doakan semua sukses Amin Intinya seperti itu kan Jadi Kita tujuannya kan Membangun Indonesia Tujuannya adalah Kita mau Mengabdi Untuk Masyarakat Untuk mencari ridha Allah Kan gitu Oke tapi kamu Memperjuangin apa disini mas? Pilih aja dulu Enggak Maksudnya Pastikan harus ada Apa yang kamu perjuangkan? Bukan janji ini Bukan janji Tapi Se 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 Sebenarnya kamu Pengen apa disini? Saya Saya juga bingung Ya Allah Begini amat ya Iya Tapi insya Allah Saya Begitu saya kepilih nih Dilantik Saya akan baca Al-Quran Di gedung DPR RI Baca Al-Quran Di gedung DPR RI Oke Yaudah Dimulai dari Baca Al-Quran dulu Nanti Allah gerakin Sekarang gini Masalah Komisi juga Kita gak pernah tahu Di komisi berapa Setelah terpilih Tapi kalau ditanya Ya pasti insya Allah Kesejahteraan rakyat Kesejahteraan itu kan luas Pendidikan Kesehatan Ya Infrastruktur jalan Segala macem Ya Bidang saya kan Saya Alhamdulillah Kebetulan sarjana ekonomi Akutansi Nyadanya ya SE Iya Terus saya juga kan Background saya Penyanyi Superdara Film Terus juga Ya bidang seni ya Iya Dan Saya juga survivor cancer Ini buka salat Tidak 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 Kalau ditanya Maul Makanya aku bilang Aku bingung Tapi Saya nanti Mau bikin Insya Allah Turun ke dapil saya Pemeriksaan Kesehatan gratis Saya punya teman dokter Bahwa dokter Kita Sesuai dapil saya Ya Kostituen Kita ketemu Ya Insya Allah Bisa Bermanfaat Dan juga Saya akan nyanyi Ibu-ibu I love you so much Alita Her sayang Ibu-ibu Saling sayang Saling sayang Iya Aku udah bikin lagu joget merindo Udah ada Ayo kita Joget merindo Ayo kita Nanti kubur mati kameranya Tunggu Ini ada yang mau Aku tanya yang satu Serius ya Serius ya Gak ini serius Ayo Walaupun pertanyaannya Gak terlalu serius Tapi ini serius Banyak orang Tunggu pertanyaannya Gak terlalu serius Tapi serius Udah Banyak caleg-caleg Yang akhirnya gagal Dan mereka menjadi Entah ada yang Minta duitnya dibalikin Ada yang Macem-macem nih ya Ada yang pengen Pokoknya Mereka gagal Menjadi calon Minta uangnya dibalikin Tunggu ini beli TV ya Beli TV terus TV-nya error gitu Rusa Atau Gak tau deh Mungkin sudah mengeluarkan Makanya aku selalu bilang Makanya aku bilang Ngapain keluarin uang Nyalek Ya karena kan Dia butuh untuk Lu kira masuk dulu Fun Tapi gak maksudnya Kamu sudah siap Dengan kekalahan Bu Kekalahan itu Bukan di dunia Kekalahan itu Kalau sudah masuk neraka Baru kalah Jadi Makanya aku bilang Untuk para caleg-caleg Yang pernah maju Dan anda kalah Ya kebetulan mungkin Anda keluar uang Anda harus ikhlas Ya kalau anda minta balik Berarti niat Anda apa awalnya Ya Ya udah Nah kamu Aku nanya kamu Aku gak nanya yang udah gagal Bu Saya pernah gagal Gubernur Sumatera Barat Iya Ya Sudah gagal juga Pernikahan Gagal nikah dua Tapi insya Allah Tapi insya Allah Kamu gagal di akhirat Insya Allah masuk surga Baca Al-Quran rekam posting Jadi maksud aku Mas Aldi sudah mempersiapkan Kalau orang Orang mempersiapkan menang Itu biasa Orang mempersiapkan kalah itu Enggak biasa Saya sudah persiapkan kalah Jadi maksudnya Udah Intinya kamu ikut kesini Kamu sudah pasrah Kamu Jangan pasrah Tawakal Tawakal Pasrah itu ciri-ciri orang Yang tidak beriman Iya Salah lagi Gitu Pokoknya itu kan Ngerti kan Maksudnya Ini bisa gak Gemes sabar ya Istri saya juga udah gemes banget Iya untung anaknya lucu banget Alhamdulillah Iya mirip siapa sih Brad Pitt Alhamdulillah Gak mirip Mas Aldi Alhamdulillah Anak saya gak mirip saya Anak saya mirip Raffi Ahmad Loh jadi anaknya Raffi Ahmad Kayaknya dia anaknya Raffi Ahmad Tapi istri mendukung Istri Maksudnya Mas Aldi bilang Aku pengen gak Ini nih Calek Didukung 100% Saya yang dukung istri saya Kalau udah capek Saya dukung Bukan Maksudnya Ini istri mendukung gak nih Selama itu positif Selama itu bukan maksiat Insya Allah Mendukung Oke Nanti kalau misalkan Gak jadi Calek Maksudnya gak ini ya Ini dengan miayam lagi Iya Tapi masih kan Dagang Miayam Masih Itu juga untuk Pundi-pundi untuk itu Enggak Atau untuk hari-hari Maksudnya gue dagang miayam Uangnya buat Nyalek Iya Kemungkinan juga Makanya gini ya Sebenernya Seharusnya Orang nyalek itu Dia Iya Sama gini Kayak orang ngelamar kerja nih Bikin surat lamaran kerja Iya Terus ditaruh ke kantor Oke Menuhi Bikin lamaran kerja Kertas Nyetak Butuh uang kan Iya itu pengabdiannya dia tuh Oke Jalan ke kantor itu Pakai transport Entah naik bis Taksi atau yang lain ya Atau jalan kaki pun juga Kan harus beli minum Itu ada transport Itu kan keluar uang Iya Terus dia gak keterima Di lamaran kerjaan itu Ya udah kan berarti kan Itu proses untuk itiar Nah Terus diulang lagi Diulang lagi ketemu Akhirnya dia kepilih Kerja dapet gaji Ya udah Begitu sama aja Semua bacalek Bahkan capres Itu dia kan Maju Nyapres Setelah nyapres dapet gaji Dalam fasilitas lainnya Ya udah Makanya saya selalu bilang Lu gak paham nyalek di Iya buat popok anak Nah kalau saya niatkan Buat popok anak Insya Allah Saya gak akan menghianati anak saya Oke Pegang ya omongannya ya Insya Allah Nah Sekarang ini kan Banyak sekali artis-artis yang juga nyalek ya mas ya Maksudnya Dari kemarin juga udah banyak Dari dulu juga udah banyak Kalau pendapat mas Aldi sendiri Kayak tadi Kalau orang bekerja Pasti ngeliat CV Ya kan Orang ngeliat CV nya dulu Mana-mana biasanya Yang akan dilihat Lulusan mana nih Kalau sama sama HRD nya Biasanya akan lebih Biasanya lebih Oh ya ini Ini aja nih duluan nih gitu ya Akan lebih diprioritaskan Ya itu kalau dari luar Nah Apakah Dengan Apa ya Artis-artis yang mencalek Yang menjadi calek ini ya Yang mencalonkan diri ini Karena sudah merasa jadi artis Sudah deh kan gue udah terkenal nih Gue jadi calek Apakah memanfaatkan itu Untuk menjadi prioritas Ini yang banyak Jadi omongan orang Jangan underestimate artis Ya dia juga jadi artis Ya dia juga jadi artis Proses lu Tiar dan Ya lu juga kan Termasuk selebriti lu Ya Apa SMA Ya udah lu aslanut berarti Ya betul Saya suka ke bulan Lu suka datang bulan Terus Terus Udah gini Intinya Siapapun yang maju Mau dari kalangan artis Atau pensiunan Atau Profesi apapun Kita harus apresiasi Orang yang maju Untuk baca light Ya Itu dia Sudah Berarti sudah mau Mendedikasikan Hidupnya itu Untuk orang lain Oke Ya Setuju gak Tapi Ya harusnya begitu Gak usah ngomong harusnya begitu Kita ngomong Seharusnya ya Bener Iya Karena maksudnya gini Kalau yang gak seharusnya Ya udah berarti kan dia oknum Mereka gitu aja Soalnya gini Kan mungkin sudah terlalu banyak Akhirnya rasa kekecewaan Aku sebagai ngomongnya Sebagai rakyat ya Ngomongnya ya Gak usah cerita ngomong dua Perlu aku pilih Iya Tapi kan lo kecalon Iya Kamu Nomor aku ada di IG Tapi intinya gini Kita Jangan underestimate Udah gitu aja Indonesia akan maju Kalau kita semua positive thinking Hmm Bahkan kita mau berin dulu Ayo nyalek Tiba-tiba suruhnya Aku jadi host dulu ya Terus Egois Gak mau berguna Untuk nusanan bangsa Bruh Dan mau kemana sih Eh sini Belum selesai Jadi memang Ya tapi gak apa-apa Pro kontra itu wajar Iya Karena kan biasanya gitu kan Orang-orang ngerasa Oh iyalah Pasti ketika Kan ketika buka Kertas suara Serat gitu kan Kalau yang pake foto Gitu kan Saya masih pake foto dong Harusnya Kalau yang foto itu DPDRI Kalau DPRRI atau DPRD Gak ada foto Nah itu kan kadang-kadang kan Makanya kemarin juga sempat Ada permasalahan Apakah akan dikembalikan lagi Ke beberapa tahun yang lalu Seperti kita memilih Kita memilih partai Partai yang menentukan siapa Oh gitu Ya itu tertutup terbuka Nah terbuka terbuka Ya kalau itu mah Yang buat undang-undang lah Saya bukan Nah tapi kan Kalau misalkan yang dipajang Adalah foto Atau nama yang sudah sering Kita dengar Which is itu adalah Celebrity gitu kan Itu kan akan lebih Menguntungkan kan mas Kalau semua artis Yang main sinetron Siapa kalau artis semua Itu dia maksud saya Jadi nanti siapa Ya gak semua neng Ya iya Tapi kan maksudnya Jadinya sekarang Ya makanya aku bilang Jangan underestimate artis Terus kalau artis Lu ngapain sih nyalek Gak boleh nyalek Boleh Secara konstitusi boleh kok Ya makanya aku bilang Area pembicaraan itu Jangan sampai Ya udah Udah lu artis Lu ngartis aja Ya berarti saya bilang dong Ya udah pengusaha Lu pengusaha aja Gak apa nyalek Jadi gak kayak gitu Tapi kamu gak merasa Dimanfaatkan oleh parpol Dalam arti kata untuk Dimanfaatkan gak apa-apa Yang berfaedah kok Namanya juga dimanfaatkan Berarti bermanfaatkan Insyaallah Iya berarti kamu bermanfaat Untuk parpol Bermanfaat juga Tapi juga harus bermanfaat juga Untuk rakyat yang penting Insyaallah Buat aja nanti Orang kepilih juga belum Ya makanya Kalau gimana mau pilih Yang penting tempat waktu Iya kan Oh iya udah minta maaf Oh iya udah minta maaf ya Ini sih Marahin dia marahin Marahin dia Ini marah-marah mulu ya Ini marah mulu ya Tapi yakin masuk mas Insyaallah Ya itu ya yang harus Harus diakinkan ya Ya kita kan Bismillah udah gak liat aja deh Oke Tapi kekuatan terbesar kamu Dari mana mas Dari Allah Iya 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 Oke Aku gak mau nanya soal mamah ya Boleh ya Soal ini Eh tapi jujur ya Apa Boleh tanya Pak Haritanu Terus saya masuk perindo Saya yang nawarin diri Bukan dia yang nawarin saya Tanya langsung Tanya ngomong kamera Nanti Pak Haritanu Mungkin komen di bawah Oh iya Pak Haritanu Jangan mau komen di bawah Apakah betul Bapak yang Eh Mas Aldi Yang mencalonkan dirinya Menawarkan diri DM lewat IG nya Iya Gak kenal Dia gak bakal bales Gak Gue DM awalnya Kenal beliau DM IG Oke Tapi kan Pak Haritanu Dia pasti tau lah Karena kan Mas Aldi kan awalnya Iya Coba mana liat DM nya Gak percaya sih Munaro Emang gue di mobil Mana handphone Tadi bawa handphone Tadi ada Oh iya disini Munaro Coba-tiba nama aku Ngeganti jadi Munaro Yaudah gue panggil Bang Ochit Yuk Eh Abang lagi dipanggilnya Tau aja Dipanggil Munaro Gak mau Munaro tuh cantik tau Munaro Munaro Itu siapa Mandra Kalau gue kita Munaro Bang Ochit Datang Prepet Prepet Iya Nggak tau ada Munaro Bener Iya Iya Nih Mana DM Coba liat Kalau gak percaya nih Percaya gue Percayanya Maaf Allah kan Sudah percaya sama Tuhan Bismillah Bismillah Nih Tunggu nih Sinyal nih Kota gue kayaknya mau habis nih Mau nyalek aja Kota habis Ya tuh emang Kalau nyalek Kalau gak ada kota Gak boleh nyalek Gimana disini Nih Tuh Oh iya Bener Nih Lati mana disini ya Nih Sama siang Pak Ketum Insya Allah Insya Allah Aldi mau nyalek Dari Nasdem Pak Ijit Pak Iya terus gue Salah ketik Nanya Nasdem atau perindo Lu sarah banget Udah menawarkan diri Manusia emang gak luput dari Salah hilang Perindo Nih 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 mana Nih Udah Udah menawarkan diri Terus Salah lagi Salah lagi Kalau salah ketik itu Misalkan perindo Jadi cuma Perin D D D Doang Pokoknya gak ada Ini Salah ketiknya Nasdem Gitu loh Kayak Terus Terus akhirnya Kamu dipanggil sama siapa Ini kan kamu ngetek dia terus nih Ngetek pak Akhirnya gimana Ya itu itiar saya Akhirnya udah Saya daftarin diri Terus akhirnya yaudah Daftar Oh akhirnya daftar Hasil bekas Oke akhirnya diterima disitu Kalau pas Mas Sebelum Partai sebelumnya PBB Mas Aldi juga DM juga Nyamperin juga Oh nyamperin juga Iya Saya suka berpolitik Oh Memang hidup ini kan kita berpolitik semuanya kan Iya Makanya saya suka Oke Karena Itu kan cara Betul Tapi ini ya Bismillah Politik sesungguhnya itu adalah Takdir Tuhan Hmm Ya semuanya akan kembali ke situ Yaudah titik Ngapain kita bahas Kita kelainin aja di podcast Udah setengah jam belum? Hahaha Dikit lagi Hahaha Udah udah tau sibuk ya Terus telat datengnya Tetap gue bahas Hahaha Jangan telat ya Bacalik Bacalik lagi jangan telat Jangan Jadi kalau diundang sama kode Jangan telat Walaupun telat Jangan lupa minta maaf ya Betul Ada orang yang telat Minta maaf kan Banyak Hahaha Iya gak apa-apa Ini aku ngulain soal ibu Ibu kan tadi Mas Ali sempat bilang bahwa Sebelum nyalonin Udah cium kaki ibu Eh lu gak tau gue pernah nyalonin Di Presiden Amerika Serius Didak pingin ibu gue Lu google aja itu ada berikanya Lu gak Sorry ya mas ya Aku nyentil sedikit Maaf banget nih Jangan nyentil sedikit Nyubit juga gak apa-apa Mungkin yang nonton nanti Orang gue insya Allah Tanya Aria gitu Tanya Aria gitu Lu cubit juga gak apa-apa kok Kamu gak takut disangka Ini orangnya Dan apa gimana sih Iya Emang Saya edan Gak Gak maksudnya kamu gak Gak takut dicap seperti itu Apa soalim Bukan soalim Aku gak ngomongnya alimnya Gile ya nyalonin jadi Apa namanya Presiden Amerika misalkan gitu Edan banget nih orang gitu Emang gak boleh Mimpilah setinggi langit Jatuhnya ke bintang Ya kalau memang waktu itu Saya nyalonin Presiden Amerika Tiba-tiba Joe Biden Telepon saya You jadi my vice president ya Rezeki gue kan Iya betul Kecuali alim akhir Saya mau ngepet Saya mau piara tuyul Itu baru aneh Obama juga kan dulu Tinggal di Indonesia kan Iya Jadi Presiden Amerika gak Jadi Ya udah Ya permasalahnya waktu itu Gak ada yang milih gue Makanya gue gagal Iya Maka-maka Milih masih di Amerika Terus Salud cium kaki ibu Apakah kamu merasakan Berkah disitu Perintah Allah kan itu Perintah Allah ke bagian Rasul Dan bagian Rasul Menyampaikan ke kita Semuanya Ke umat manusia Ibumu Ibumu Bahkan ada Surga di telapak kaki ibu Bukan di kepala ibu loh Di telapak kaki Berarti Sangat mulia Yang namanya ibu Kamu kan seorang ibu Gak mungkin seorang bapak kan Mungkin lo udah serius Ngomong gitu lagi Itu emang gue kurang serius Gue bilang Kecuali gue bilang Lu bapak-bapak ya Pak Ul Baru lu aneh gue Nah jadi intinya kan gitu Gue pernah denger cerita ya Ada orang Keluar rumah Dia bingung mau ngapain Gak ada kerjaan Bahkan waktu sekolah bandel Blah-blah-blah Anak kebandel banget Dia keluar rumah Dicium kaki ibu Dia bingung mau ngapain Selamat dia Akhirnya sekarang sukses Dia ketemu orang Terus Ya itu Intinya Pesan ibu untuk Mas Aldi apa? Ya pesan ibu Sholat Baca Quran Jadi orang bener Jujur Siapa hari selalu Teleponan gak sama ibu? Saya tinggal sama ibu saya Oh masih tinggal Saya insya Allah Merawat ibu saya Dan Saya kan pejuang kanker ya Ibu saya pejuang struk Udah 23 tahun Beliau tuh Seorang pejuang Beliau inspirasi saya Dia surga saya Dan Ya Masya Allah Saya doakan Insya Allah Minta doanya semua ya Doain ibu sehat Amin Insya Allah kita semua sehat Amin Dan untuk ibu-ibu semua Yang ada di luar sana Diberikan kesehatan Kebahagiaan dunia akhirat Amin Amin Mas Aldi Kalau boleh Ngomong ke ibu nih Apa hal yang Mas Aldi Sampaikan ke ibu? Kalau Kita Menyayangi ibu kita Dengan kata-kata itu Kayak Gak cukup deh Kita harus mengabdi Merawat Untuk kalian Terutama anak laki-laki ya Walaupun sudah menikah Tetap Ya Ibu yang nomor satu Kalau kalian sudah Memuliakan ibu kalian Insya Allah kalian akan Memuliakan istri dan anak Jadi gak bisa di compare Kalau cewek mungkin yaudah Di saat dia sudah menikah Suami adalah Ya Tuhan yang nyata Ya Kalau ibu Anak laki-laki Tetap Walaupun dia sudah menikah Walaupun dia sudah umur 40-50 Walaupun dia seorang suami Dia seorang Bapak Imam di rumah Tetap dia adalah Anak ibu Dan harus mengabdi sama ibu Karena itu pesan bagi Rasul Muhammad Ibumu Ibumu Ayahmu Oke Ini semua hal sudah dicoba sama Mas Aldi Oh belum Sebelum ke bulan Iya mau jadi astronot kan Berarti belum semua Mas Aldi Terima kasih ke Tuhan Yes Kaji kita bukan kemanusia Ketuhan Tuh itu lebih berat loh Mas Daripada kemanusia Nah pokoknya suksesnya Mas ya Amin Jangan lupa Sogi calling Bilang aku Iya Kembali dong Lu juga aja gue Iya bener Sogi I love you Sogi berterima kasih Sekali udah menyaksikan Kode hari ini Pokoknya Kita akan terus Akan mengundang-mengundang Kembali Iya Bintang-bintang tamu Yang pastinya Oke semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh